Halo Sobat Koper, selamat datang kembali di channel Gerrit Koper U Channel yang memberikan informasi hotel-hotel yang asik untuk staycation Anda Dan juga tempat kuliner yang recommended untuk didatengin Dan buat Sobat Koper semua, jangan lupa dukung kami selalu dengan cara subscribe, like dan juga komennya ya Oke Sobat Koper, pada video kali ini kami akan menginap di salah satu hotel di daerah yang dekat dengan pelabuhan Gilimano Dan sebelum videonya, ini kan kita dari daerah Lovina Kita melewati perjalanan, nah di sebelah kanan ini adalah Pantai Pulaki Dan ini ada tebing yang sangat bagus ya, kalau kita ada perjalanan dari Bali Utara yang sebelah barat menuju ke timur Dan selama perjalanan di Bali Utara ini, kita dapat menikmati pemandangan alamnya yang bagus banget ya Jadi boleh dibilang bukit-bukitnya pun bagus, terus juga ada pantai-pantainya dan juga jalannya agak sepi dan juga mulus Jadi tidak bergeronjal ya, tidak kalah menariknya dengan yang namanya Bali Selatan Oke, kita sudah dekat dengan hotelnya dan kali ini kita menginap di salah satu hotel di kawasan menjangan Yaitu Mimpi Resort Menjangan namanya Untuk luas dari hotel menjangan ini sangat besar sekali, nanti kita akan videokan ya petanya sekalian Saat ini kita akan drop off barangnya terlebih dahulu sambil mencari parkiran untuk mobilnya Dan untuk parkiran mobilnya ini luas juga dan juga terbuka outdoor Jadi sedikit agak PR kalau pas musim hujan ya Oke, kita lanjut lagi Ini adalah bagian lobby ataupun resepsionisnya Kita bisa lihat di sebelah kiri dan kanan ada tempat kursi kayu Dan itu ada tempat duduk untuk menunggu saat proses check-in Dan ini adalah resepsionisnya Dan di samping dari tempat lobby ini ada tempat persewaan sepeda Dan sepedanya itu bisa dipakai untuk keliling di bagian resortnya ini Setelah selesai proses check-in, kita akan diantar oleh bellboynya Menggunakan kereta dorong ya untuk mengangkat bagasi-bagasinya kita Ini lucu juga ya Sobat Kopar Ya, kita sudah sampai di kamar kita Dan kamar kita ini adalah di kamar nomor 204 Dan tipe kamar kita adalah tipe standar Dan ini adalah view-nya dari kamar kita Dan untuk luas dari kamar tipe standar ini cukup besar ya Sobat Kopar Jadi luasnya itu sekitar 45 meter persegi Dan itu terhitung dari 3 bagian ya Untuk bagian yang pertama adalah di bagian depan Yaitu ada tempat terasnya Itu ada tempat sofa dan meja untuk bisa smoking room Terus bagian tengahnya adalah kamarnya Nah ini ada tempat untuk menaruh barang bagasi Serta meja sama juga cermin untuk make up mungkin Nah di dalam kamar kita dikasih komplementer buah-buahan Yaitu salak, jeruk dan juga anggur Mungkin bisa berubah ya Sobat Kopar Untuk jenis buah-buahnya Dan untuk di dalam kamar juga tersedia TV kabel Cuman ukurannya agak kecil Yaitu 32 inch dan juga letaknya agak sedikit ketinggian ya Terus untuk ukuran kasurnya adalah queen size Yaitu 1,6 x 2 meter dengan 4 buah bantal Dan juga disertai tirai Yang berfungsi untuk melindungi dari serangga Cuman di dalam kamar juga tersedia yang namanya obat nyamuk elektrik ya Sobat Kopar Terus lanjut lagi ke bagian sebelahnya dari kasur Ini ada lemari yang terdiri dari 2 pintu Untuk yang pintu pertama ini isinya adalah safe deposit box Terus payung Terus macam-macam hangar Dan juga ada bantal tambahan ya Terus yang di bawah ini ada juga yang namanya keranjang Cuman kosong Nah ini fungsinya buat apa juga gak tau Oh iya disini tidak disediakan slipper ataupun sandal Cuman saya lihat ada beberapa orang pake Ya mungkin di kamar saya pas lagi kosong aja sih Oke lanjut lagi ke sebelah Di lemarinya ini ada yang namanya kulkas kecil Cuman kosong Dan di atasnya ini disediakan teh, kopi dan juga perlengkapannya Sama pemanas air Dan untuk air kita gak perlu bawa ya dari luar Karena disediakan gratis Dan juga bisa isi ulang Dan itu botolnya kaca Karena memang go green ya Untuk hotel ini Oke kita lanjut lagi ke bagian belakang Ya ini ruangan yang ketiga Yaitu adalah kamar mandinya Kita bisa lihat cermin Terus ada wastafel Dan juga kita disediakan yang namanya sabun tangan Dan juga body lotion Terus tadi juga ada yang namanya hair dryer Untuk amenitinya kita dikasih cotton bud Nah ini untuk sekat gigi kita gak dikasih ya Nah untuk bagian kamar mandinya ini adalah semi outdoor Jadi sebagian ini outdoor Dan sebagiannya beratap Untuk bagian showernya masih beratap ya Dan juga ini showernya jenisnya cuma satu Yaitu head shower Dan uniknya adalah kita tidak disediakan yang namanya shower cap Jadi sempama kalau kita mandi Kita harus keramas Karena kita disediakan yang namanya shampoo Dan juga sabun mandinya Terus disamping dari tempat shower adalah tempat kloset Dan juga handuknya besar Dan juga handuk sedang disediakan dua Terus ini yang unik Nah ini klosetnya di sebelah sini Untuk jet flushnya ini di sebelah sininya Gimana ya cara pakenya ya Nah itu yang unik Oke ini adalah petanya dari hotel Mimpi Menjangan Resort Cukup besar juga ya sobat koper Nah untuk petanya ini tidak dikasih ya Jadi kita waktu di resepsionisnya ini Suruh video ataupun foto saja Oke kita akan explore ya Untuk Mimpi Menjangan ini Dan salah satunya yang paling pertemu pertama kali Adalah tempat isi ulang dari air minumnya Ini disediakan di beberapa titik Jadi tidak satu titik saja Terus di dekat dari tempat isi ulang air ini Ada yang namanya pemandian air panas Nah ini sumbernya airnya dari air belerang ya Jadi alami dan juga panas sepanjang hari Oke kita akan lanjut lagi Nah di bagian tengah ini adalah kamar-kamar Untuk tipe yang lebih besar Yaitu tipe villa Dan di semua tipe villa ini Rata-rata punya yang namanya Kolam private untuk air panas juga Jadi buat sobat koper yang ingin menginap disini Dengan tipe kamar yang lebih besar Nah daripada tipe standar tadi Ya bisa pesen yang tipe villanya Dan di balik belakang dari tipe kamar villa tadi ini Kita bisa menemukan yang namanya Kolam renang utamanya Untuk jumlah kolam renangnya Di hotel Mimpi Menjangan ini ada dua Jadi yang satu adalah di bagian tengah Dan yang satunya di bagian belakang Dekat dengan laguna Dan untuk yang kolam renang Yang di bagian tengah ini Tidak air panas ya Jadi dia air dingin Dan untuk kedalamannya ini adalah 1,4 Dan juga bagian tengahnya adalah 2,3 meter Terus di dekat dengan yang namanya kolam renang Garden poolnya tadi ini Bagian tengah Nah ini ada yang namanya gazebo Nah itu bisa dipakai untuk duduk-duduk santai Ataupun ya rebahan Juga bisa itu Oke kita akan lanjut lagi ke bagian belakang Lebih ke belakang lagi Nah untuk di bagian belakangnya dari ini Kita bisa ketemu yang taman yang besar Dan kita bisa ketemu dengan yang namanya Kerang Wah itu tadi satu keluarga ini ya Jadi ada anakannya juga Oke untuk kerangnya yang disini Tidak mengganggu ya Jadi kalau Sumpama Sobat Kopar Jangan takut dan juga kita tidak perlu mengganggu mereka Karena kita punya habitat sendiri Mereka juga punya habitat sendiri Dan ini adalah playground untuk anak-anak Di sebelah kanannya ini Terus ada juga yang namanya ruang musik Nah ini ada alat-alat musiknya juga Di bagian dalamnya ini Kita bisa pakai juga Terus ada ruang kelas menyelam Dan juga gift shop Dan juga disini tersedia juga yang namanya library Ataupun perpustakaan Kita bisa baca buku gratis juga Terus juga Sobat Kopar yang ingin Mereleksasikan diri Nah ini ada juga mimpi spa Untuk tempat spanya ini dibuka Seperti biasa Normal Cuman dibatesin aja untuk pelanggannya Cuman kita kemarin lupa ya Untuk video Harga-harga dan juga servisnya apa saja Oke kita lanjut lagi ke bagian agak belakang lagi Yaitu mau melihat yang namanya hot spring Nah untuk hot springnya ini ada 3 kolam 2 kolam di bagian belakang Dan juga 1 kolam di bagian tengah Yang dekat dengan kamar Untuk kolam air panasnya ini juga berasal dari air belerang asli Dari alam Jadi bukan air yang dipanaskan ya Terus untuk kolamnya ada 2 jenis Nah ini kolam yang agak besar Dan juga kolam yang agak kecil Nah buat Sobat Kopar yang habis melakukan perjalanan jauh Nah ini bisa berendam air panas disini Pasti badannya pun enak banget ya Capek-capeknya langsung hilang Oke lanjut lagi ke bagian agak belakang lagi Ya itu disebelahnya dari kolam air panas Ada juga kolam renang lagi Dan ini kolam renang yang utama kedua ya Jadi dekat dengan lagunanya Ataupun namanya adalah Mimpi Beach Pool Nah ini untuk kedalamannya mulai dari 1,1 meter sampai 2,4 meter Nah yang bingung ini adalah kolam renang anak-anak Nah ini dimana ini Nah sebenarnya di sampingnya dari kolam renang yang di Beach Pool ini Cuman kecil sekali ya untuk kolam renang anak-anaknya Dan ini adalah view dari kolam renang Beach Poolnya Dari area videonya ya Terus kita lanjut lagi ke bagian sampingnya Ini ada tempat untuk diving ataupun menyelam Jadi kalau semua Sobat Kopar ingin menyelam Bisa langsung ya menuju ke sini untuk atur jadwalnya Tapi itu tidak gratis Itu alias berbayar sendiri ya Terus kita lanjut lagi ke bagian paling belakang Nah di bagian paling belakang ini Kita bisa menemukan yang namanya Kano Nah kita bisa pakai Kano ini untuk sepuasnya Terserah Nah ini Kano nya memang gratis Kita bisa pakai Terus juga kita bisa bertemu dengan yang namanya restorannya Untuk tempat restorannya ini juga dipakai waktu kita breakfast ya Untuk pagi harinya Cuman sayangnya waktu kemarin kita tidak ambil breakfast Karena kita akan lanjut untuk perjalanan menuju ke Bali ke Jawa ya Dan dihitung-hitung peselisihnya untuk breakfast sih agak mahal ya Jadi akhirnya kita tidak ambil untuk paket yang breakfast Jadi buat Sobat Kopar yang ingin melanjutkan perjalanan Entah dari Bali menuju ke Jawa Ataupun dari Jawa menuju ke Bali Ini sangat cocok banget ya Menginap di Hotel Mimpi Resort Menjangan ini Selain hotelnya sudah bagus Terus pemandangannya juga bagus Indah dan juga kita dapat berendam air panas Langsung ya dari sumbernya Ya begitu agak sore langsung turun hujan Jadi kita balik lagi ke kamar Kita ya langsung stay ya di kamar karena hujan terus mengguyur Dan ini adalah buku menu yang tersedia di restorannya Mimpi Resort Menjangan Untuk harganya agak sedikit mahal juga sih menurut kami Jadi kita bawa bontot dari makanan luar Karena disini tidak ada ojol ya Terus ini adalah pencahayaan di waktu malam hari Agak sedikit kurang Cuman ya tidak masalah sih Kalau mungkin buat baca-baca mungkin agak kurang ya Terus untuk pencahayaan di bagian kamar mandi Tidak juga terlalu gelap Jadi cukup lumayan ya Untuk bagian penerangannya Oke ini adalah di waktu pagi harinya Dan di pagi harinya kita tidak terlalu lama-lama juga Kita harus siap-siap untuk melanjutkan perjalanan lagi Balik ke pulau jawanya Dan pada video kali ini kami tidak merekomendasikan makanan Nah karena memang di sekitar daerah menjangan ini Kami belum menemukan yang namanya Makanan yang recommended ya Buat sobat koper semua Oke demikian review kami dari Hotel Mimpi Resort Menjangan Dan buat sobat koper yang ingin istirahat dahulu Setelah melakukan penyebarangan dari Pulau Jawa ke Bali Boleh deh mencoba Mimpi Resort Menjangan Terima kasih sudah menonton video kami ya Sampai selesai Jangan lupa dukung kami selalu Dengan cara subscribe, like dan juga komennya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya sobat koper Bye-bye 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 Terima kasih.